Hai guys, welcome back to my channel Welcome back, masih dengan pakaian dan muka yang semraut yang sama Jadi di video kali ini aku mau kasih tau efek yang aku rasain setelah pemakaian kojisan selama 7 hari lebih Dan hasilnya itu guys, bagus atau enggak? Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe So, langsung aja Aku kan udah pernah nih coba produk yang satu ini, ya kan Dan ini tuh udah habis setengah kan, dan ini kepakainya itu bahkan almost 7 hari lebih sih Karena aku motongnya agak kecil gitu Dan ini harganya cuma Rp18.000, ini aku beli di pasar tradisional Mungkin kapan-kapan aku bakal ajak kalian ke tempat toko aku suka beli kosmetik ya Nanti aku bakal kasih tau kalian ya Sebenernya itu kayak pedagang biasa lapal tuh namanya ya Di pasar tradisional kalian tau lah toko-toko yang di pasarnya itu kayak apa ya kan Toko-toko kosmetiknya Cuman ini toko lengganan aku dan ini tuh produknya lengkap, asli, ori, jinal dan lumayan Enggak ngurus kantong sih, standar lah harganya sama yang online juga Jadi aku mau kasih tau kalian Kan aku ini coba lagi nih produk kojisan Nah ini udah pakai setengah ya kan Setengah ini, ini aku belum potong lagi Dan oh my god guys Aku... aku gak kuat Aku gak kuat lagi nih kayaknya nih Beruntusan emang gak muncul Waktu pertama kali aku pakai kan itu kayak beruntusan muncul Nah yang pemakaian lagi yang baru ini Beruntusan tuh gak muncul Tapi... Oh kenapa sih aku gak bisa sabaran ya Dulu padahal aku pakai meko aja sampai tahunan ya Dapetin hasil yang kayak sekarang aja lama banget Tapi kenapa sekarang aku gak bisa sabaran gitu ya Karena... Kalian tau gak sih ini kalau aslinya I'm sorry buat kalau di kamera aku tuh seperti terlihat putih banget ya Aslinya tuh gak men, jujur aja Jadi ini tuh tuh kalian kayak kering gitu ya Kayak kering Terus warnanya itu aslinya itu gelap loh guys Aduh gimana sih gak sih taunya ya Gelap banget Garing ya Aku selalu pakai lotion tapi masih garing juga Iya sih aku tau Ini tuh gak bisa langsung terkena paparan sinar matahari Jadi kayak langsung gosong, gosong aneh gitu sih Parah Jadi... Aduh kayaknya aku gak bisa deh ngelanjutin pemakaian produk ini Oh my god men Ini... Padahal aku tuh udah niat banget Bakal aku lanjutin pasti bakalnya Hasilnya bakal bagus gitu ya Ternyata apa? Ternyata enggak Ternyata aku gak tahan sama efek pertamanya Yang bikin kulit hitam kering sama kayak gosong gitu loh Jadi sorry banget Aku... Aku gak bisa lanjutin pakai ini Tapi aku liat punya kakakku sih bagus kulitnya guys Kayak lembat gitu bekasnya Kulitnya Ya emang sih efeknya tuh ngelupas-ngelupas gitu Aku gak tau Mungkin karena bakal efeknya itu hitam dulu Abis itu ngelupas terus putih kali ya Tapi aku gak tau juga sih Karena aku pakainya kan di badan nih Aku sempet Kayak reng-rembes gitu sih Kulitnya gitu kayak ngelupas kecil-kecil gitu Tapi karena aku gak kuat banget Ini tuh kering banget guys Keliatannya oh my god Kulit aku tuh jadi kayak keriput semua Dari kaki sampe badan gitu ya So I'm sorry banget buat penilaian produk koji-san Aku gak mau lanjut lagi guys Jadi Sorry So itu dia hasil pemakaian aku koji-san ya Yang udah pernah aku review beberapa hari yang lalu I'm failed Aku gagal lagi Jadi Kayak gitu guys So buat yang Tana Aku masih pake koji-san apa enggak Aku Itu sebenernya semenjak Tau efek yang beruntusan itu Aku gak pernah pake lagi loh guys Koji-san ya Aku sempet beli dua waktu itu Yang ukurannya besar Bukan seperti ini Bukan seperti ini Sorry men Bip Bukan seperti ini ya Aduh latah gua kan Bukan seperti ini guys Ya Ini kan kecil Yang itu gak gede Itu udah aku abisin Aku gak Eh itu gak aku abisin Waktu itu aku Kasih tekan aku Nah Gara-gara beruntusan aku gak mau Jadi Aku berhenti Dan sekarang Aku pake apa enggak Aku coba lagi guys Tapi sekarang aku berhenti juga Aku mau berhenti juga Karena Aku gak kuat sama efeknya Jadi Aku pengen gak pake lagi aja deh Biar kulitnya balik lagi ke normal Biar agak lembab lagi Haa Emang ya Gak tau kenapa aku Proses Lama itu malah aku Gak sabaran gitu loh Kayak gak sabaran gitu loh Udah tau prosesnya lama Maksudnya gak instan gitu Dulu emang Padahal aku dulu ya Dulu tuh Waktu krim meko Ini lama banget sih Aku sabar banget sih Waktu itu Tapi sekarang Kenapa gitu Aku malah jadi gak sabaran gitu ya Haa So itu dia Videonya guys Aku cuma kasih tau itu Thanks for watching Don't forget to subscribe Ya See you on my next video Bye bye Kalo kalian mau tau Yang belum liat Kalo kalian mau tau video-video aku yang lalu Kalian bisa cek di channel aku ya Acil Alcantara See you on my next video Bye bye